bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di metapelajaran AIJ dimana pada pertemuan hari ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana implementasi load balancing menggunakan metode ECMP nah, untuk topologinya kurang lebih seperti ini ya, nanti akan kita praktekkan ada 2 buah ISP, kemudian nanti dari masing-masing ISP ini nanti akan menuju ke router mikrotik dimana router mikrotiknya ini dia akan menghubungkan ke sisi klien untuk IPnya disini saya tentukan yaitu 10.10.10.24 kemudian yang ke bawah yang ISP2 itu 20.20.20.0.24 sementara untuk yang ke arah klien dia IPnya 192.168.1.0.24 sementara untuk di konfigurasi virtual boxnya disini ada ISP XL ya saya namai untuk adapter satunya dia bridge kemudian adapter duanya adalah jaringan internal kemudian untuk telkomselnya juga sama bridge dan jaringan internal kemudian R1 ini router yang mengarah ke klien ya untuk adapter 123 nya jaringan internal disini saya coba setting lagi untuk jaringannya dia ini bukan windowsat ya tapi disini XL oke nah kemudian untuk Windows XP sendiri ini adalah nanti ya sisi kliennya ya oke kita langsung aja ke winboxnya disini sudah terdeteksi ada 3 buah router ya ada mikrotik, mikrotik dan juga ada telkomsel sebenarnya nanti ada salah satu yang dia XL ya coba kita cek dulu yang XL itu untuk MAC nya berapa 36BB 36BB oke berarti ini nanti kita ubah dia identitinya adalah XL ya kita ubah dulu oke kita ke sistem ya median identity nah disini kita buat ya XL apply kemudian oke oke kemudian setelah kita setting identity untuk router XL nya ini kemudian kita setting IP DHCP client ya kita tambahkan disini di ether1 kita apply kemudian oke sudah dapat IP ya kemudian kita tambahkan IP address untuk di ether2 nya kita tambahkan dia nanti 10 10 10 10 titik 1 ya slash 24 dia di ether2 kemudian apply dan oke berikutnya kita ke new inbox ya kita mengarah ke router telkomsel ISP telkomsel oke yang pertama kita tambahkan dia di ether1 itu apply kemudian oke oke sudah dapat IP kemudian kita tambahkan address nya ya address nya untuk yang di ether2 nya dia nanti 20 20 20 20 titik 1 slash 24 dia di ether2 jadi kurang lebih nanti kalau kita lihat topologi nya ya jadi ether2 itu nanti yang disini ether2 yang disini dia IP nya adalah 20 20 1 ya sementara yang disini kita dapatkan dari dhcp client dari internet nya oke ya berikutnya setelah kita tentukan IP dari masing-masing router atau masing-masing ISP kita lanjut mengecek koneksinya dulu ya mengecek koneksinya dulu apakah dia sudah dapat apa namanya koneksi internet ya oke sudah dapat untuk di router telkomsel kemudian kita beralih ke router XL ya kita coba ping ping 888 oke dia juga sudah dapat nah kemudian kita kembali ke topologi nya dulu nah disini nanti untuk di ether2 di ISP1 dan ether2 di ISP2 akan kita setting di hcp server sehingga nanti untuk router mikrotik nya ini untuk yang ether1 dan ether2 nya akan dapat IP otomatis ya oke untuk langkahnya kita ke IP kemudian di hcp server kita di hcp setup kemudian kita tambahkan dia dari ether2 next kemudian next next ini kalau untuk kebanyakan kita bisa kurangi ya misalkan 10 next kita next kita next oke berikutnya untuk yang dari router telkomsel nya kita ke ip dhcp server kemudian kita dhcp setup dia di ether2 next 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 disini kita ubah aja dia 10 ya mungkin kebanyakan next 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 oke sudah nah berikutnya ya berikutnya kita ke arah router client ya jadi yang mengarah ke client yang ini kita connect nah karena tadi dari esp1 dan esp2 itu sudah kita buat dia di hcp server kemudian dari sisi router mikrotiknya ini yang mengarah ke client kita buat dia di hcp client ya yaitu disini kita tambahkan kemudian enter 1 apply oke dia dapat ip 10.10 kemudian kita tambahkan lagi dia di ether2 nya apply dan oke ya dia dapat ip 20.10 nah untuk yang mengarah ke client kita tambahkan disini yaitu 192.168 kemudian 1.0 slash 24 ya ini 1.1 ya dia di ether3 apply oke nah oke kalau sudah seperti ini kita coba melahukan ping ya ping ke gateway dari masing-masing esp nya dulu aja ping 10.10.10.1 gateway nya XL ya bisa connect kemudian kita ping ke gateway nya telkomsel 1.1 dia juga sudah bisa connect kemudian kita coba ping ke arah internet ya 8888 oke disini keterangannya adalah no route to host nah kalau keterangannya seperti ini berarti kita belum mengkonfigurasi root nya ya nah sekarang kita masuk ke IP kemudian root nah disini ini adalah inti dari konfigurasi HMP itu sendiri ya jadi kan nanti ada 2 buah ISP ya yang kita akan konfigurasikan ada 2 buah ISP dimana nanti traffic yang diminta oleh si klien ini nanti akan diteruskan oleh router mikrotik ke semua ISP yang ada disini jadi dibagi secara merata ya ataupun bergantian jadi nanti tidak akan ada ISP yang menjadi ISP utama ya nah bedanya dengan failover ya kalau failover itu kan kemarin kita tentukan di salah satu ISP ini dia mempunyai distance yang lebih rendah ataupun lebih kecil dari ISP yang lain jadi misalkan disini kita setting distance nya itu 1 disini nanti ISP 2 ini distance nya 2 kalau seperti itu berarti nanti jalur yang akan dipilih itu adalah yang jalur ISP 1 karena dia mempunyai distance yang lebih rendah nah kalau untuk HMP kita tidak tentukan nilai dari masing-masing distance di ISP itu ya kita biarkan dia default yaitu 1 semuanya nah disini kita tuliskan gateway nya 10 10 10 10.1 kemudian yang kedua itu adalah 20 20 20.1 disini jangan lupa di ping kemudian kita apply pastikan disini reachable dan disini distance nya adalah 1 nah kalau sudah seperti ini kita coba pastikan dulu untuk yang di router mikrotik nya ini dia sudah bisa konek ke internet atau belum oke disini masih timeout ya kalau untuk masih timeout ini berarti masih ada konfigurasi yang belum nengkap yaitu firewall nut nya yang belum kita konfigurasi nah kita masuk ke telkomsel dulu kita ke ip kemudian firewall kemudian kita tambahkan nut disini untuk generalnya kita source nut kemudian untuk yang out interface nya dia ada satu ya disini action nya adalah mass curate kita apply kita oke berikutnya yang xl kita tentukan juga firewall nut nya ip firewall nut ya kita tambahkan disini untuk generalnya adalah source nut untuk out interface nya itu adalah header 1 action nya adalah mass curate kita apply kemudian oke berikutnya kalau sudah seperti ini berarti dari sisi mikrotik nya ataupun dari sisi router yang ke arah klien harusnya dia sudah bisa ping ke internet oke sudah bisa ya nah jadi ini sudah bisa untuk kita bisa ngeping ke internet dimana gateway nya tadi juga sudah kita tentukan ya ip root nah dia sudah recebel semuanya nah kemudian untuk bisa mengecek lebih jelasnya lagi kita perlu dari sisi client nya ya dari sisi client nya ini kan router mikrotik kita akan buat dia di hcp server yang nanti client nya itu akan bisa mendapatkan ip otomatis ya ip ada hcp setup kemudian kita pilih yang ether3 kita next next kemudian next dari sini kalau kebanyakan kita buat dia misalkan 20 next 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 oke nah setelah itu kita ke arah client nya dari sini kita saya menggunakan windows xp nah sebelumnya karena tadi dari server ataupun dari router mikrotik nya itu kita setting di hcp server maka kalau dari sini kita harus pastikan ya nah disini properties ini nah ini pastikan adalah obtain jangan static nah kalau seperti ini kita langsung ke cmd nya untuk coba melakukan ping ke arah gateway nya dulu ya 192.168.1.1 pastikan dia replay kemudian kalau sudah kita coba ping ke internet nya ya ping 8888 kita tunggu respect asilnya apakah request timeout atau tidak oke ternyata request timeout oke kalau request timeout kita coba renew dulu ipconfig renew oke kita selanjutnya ping ke 888 oke masih timeout berarti ada salah satu konfigurasi di router yang belum tepat yaitu firewall NAT nya kita ke sini ya ke mikrotik kemudian ke ip firewall kemudian NAT nah ini NAT nya kita belum tambahkan ya kita tambahkan disini general source NAT nih out interface nya adalah ether1 ya action nya itu adalah mascurate kemudian apply dan ok satu lagi ya general source NAT untuk out interface nya dia ether2 ether2 kemudian action nya itu adalah mascurate kita apply dan ok nah kita coba ke sisi kliennya lagi ya kita coba ke sisi kliennya lagi disini kita coba ping 8888 oke sudah bisa ya sudah bisa melakukan koneksi ke internet nah sekarang tugas kita adalah treasure treasure 8888 dia nanti akan mengambil jalur yang mana ya jalur atas ataupun jalur bawahnya oke dia ternyata menggunakan jalur 20-20-20.1 ya berarti jalur yang yaitu jalur yang bawah ini ya jalur 20-20.1 kita akan coba sambil buka dari arah router mikrotik nya ya disini kita coba ke interface nah untuk yang mengarah ke ISP itu kan tadi ether1 dan ether2 ya jadi nanti akan kita coba cek ether1 ether2 ini dia akan dapat jatah apa ya bergantian ya jadi misalkan kayak gini dari sisi sini ya dari sisi sini kita coba melakukan ping lagi ya kita coba ping ke 8888 perhatikan untuk yang ether1 dan ether2 nya ya yang disini ya coba nanti kita kemudian kita enter nah disini dia akan ke 20.1 ya ether2 kemudian kita coba ping detik.com misalkan nah dia akan masuk ke ether1 ya kita coba ping lagi ping apa ya google.com dia nah ini dia merata ya nah ini dia akan fokus ke ether2 jadi saya fikir itu akan bergantian ya ping detik.com lagi misalkan nah dia akan masuk ke ether1 jadi kurang lebih seperti itu penerapan dari ECMP saya ujubkan sekian ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.